Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik kita lanjutkan kembali materinya materi AutoCAD 3D Modeling di video sebelumnya kita sudah membahas perintah Revolve sama Love disini kita sudah membahas ini semoga teman-teman dapat memahami perintah yang kedua yang ini dan dua yang sudah dibahas sebelumnya oke sekarang saya akan hapus yang ini nah yang ini perintah Revolve sorry maksud saya sweep kita akan pelajari perintah sweep ya seperti itu jadi hari ini kita akan pelajari perintah sweep baik sweep ini fungsinya bisa dilihat teman-teman seperti ini ya jadi ada objek modeling yang kita buat kemudian ada patch ada patch yang kita buat seperti itu oke kita akan mencontohkan fungsi dari sweep lebih dahulu kita akan coba modeling dulu modelnya kira-kira saya menggunakan poli lain seperti ini saya ke front kita tampilin front dulu ini dari depan saya coba lihat mulai kira-kira nanti ada objek seperti ini kemudian objek seperti ini ya kemudian ada arch kira-kira dia seperti ini lain baik kita coba ke sesuatu trik nah seperti ini misalnya disini ada lingkaran ada lingkaran kita normalkan dulu UCS nya UCS enter dua kali kemudian disini ada modelnya ini saya akan copy dulu nanti kita akan coba beberapa model di posisi ini ya oke baik sekarang kita akan coba ambil perintah love saya sweep ya sweep saya klik perintahnya seperti ini seleksi objeknya kita diminta untuk menyeleksi objek to sweep ini adalah sebagai objeknya enter kemudian select sweep pad ini adalah pad kita bisa menggunakan menyeleksi yang ini ya pad oke kita lihat hasilnya maka hasilnya seperti ini teman-teman oke sudah jadi ya kita bisa membuat ini hampir sama fungsinya di auto di sketchup yaitu perintah follow me ya sama fungsinya di sketchup follow me ya seperti itu oke kemudian di sebelah sini misalnya kita akan buat sebuah model sederhana seperti ini ya kira-kira kita buat biasa aja dulu lain seperti ini kita lihat hasilnya ini teman-teman bagaimana hasilnya sebentar apakah sesuai dengan keinginan ini bisa dipakai untuk membuat sebuah profil ya ini kita bisa pakai untuk membuat sebuah profil antara platform dan sesuai nya ini kita bisa pakai membuat nih oke seperti itu ini saya join ini kita join oke jadi pastikan terjoin objeknya sekarang saya akan coba buat seperti ini saya pilih perintah sweep seleksi objeknya ini sebagai objek enter kemudian pet sebagai pet ini adalah sebagai petnya oke seperti ini tapi hasilnya kita coba lihat bagian belakang oke dia seperti ini hasilnya nah ini profilnya sudah jadi saya lihat disini oke nah ini ada kelihatan seperti ini maka hasilnya seperti ini sangat keren sangat luar bahasa hasilnya oke ini fungsi dari sweep jadi ini bisa kita gunakan untuk membuat sebuah misalnya profil plafon saya akan coba misalnya anggaplah ini ada sebuah plafon ini adalah plafonnya sekarang saya akan coba buat model ininya saya ke front kita akan coba buat model profil plafonnya yang biasa saja yang saya contohkan yang kecil-kecil saja saya buat seperti ini ya kira-kira seperti ini kemudian saya pilih arch kemudian turun kemudian lurus seperti ini oke saya kesini ini ini semacam profil nanti kita akan coba buat seperti ini saya akan coba lihat secara ismatrik oke cuma ini ngecil tidak apa-apa dan tidak hasilnya oke sekarang kita normalkan dulu ucs-nya ucs enter 2 kali kemudian sweep saya pilih perlintah sweep klik ini ya objeknya enter kemudian kita pilih perlintah langsung nya patch nya seperti ini oke sudah terbentuk saya ulang dulu ya ini misalnya kita balik saya coba mirror dulu ini saya mau agak mirror biasa ya no oke ini saya geser dulu ke sini baik nah seperti ini oke sekarang kita coba sweep kita seleksi objeknya ini sebagai objek enter ini sebagai path oke sudah terseleksi dengan sempurna oke akan seperti ini jadinya ini sangat barang maaf sekali teman-teman sekalian jika teman-teman ingin buat sebuah profile atau ya atau apa saja ini saya buat seperti ini dulu saya lihat ini ya hasilnya mulai terlihat ya oke cuma tidak terlalu realistik hasilnya oke ini agak realistik sedikit hasilnya seperti ini kita lihat sangat keren sekali ya seperti itu teman-teman bisa berkreasi sesuai dengan imajinasinya masing-masing maka fungsi utamanya sweep seperti ini ya silahkan dicoba semoga video ini bermanfaat oke saya kira cukup sekian dulu untuk tutorial kita kali ini dengan perintah sweep ya silahkan berkreasi sesuai dengan imajinasinya oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat